Shilla on 7 sukses menggelar konser yang birtacuk, Tunggu Aku di Jakarta. Konser tunggal yang juga dimeriakan oleh band Indonesia lainnya seperti Coklat dan Perunggu itu, berhasil menarik minat masyarakat untuk menghadiri konser tersebut. Terbukti, konser yang dipromotori oleh antara suara tersebut berhasil menjual seluruh tiket yang tersedia pada konser tersebut hanya dalam hitungan menit. Konser band asal kota Yogyakarta tersebut berlangsung di kawasan J-Expo Kabayoran Baru, Jakarta dan dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk juga dengan publik figur sekaligus pengaman musik seperti Soleh Solihun. Menurut komedian tunggal atau komika berusia 43 tahun tersebut dalam unggahan di akun Instagram miliknya. Konser Shilla on 7 yang bertajuk, Kutunggu di Jakarta itu berjalan dengan lancar dan baik. Ia mengaku dapat menikmati pertunjukan setelah sekian lama tidak dapat menonton secara langsung penampilan dari Shilla on 7. Terakhir kali ia menonton secara langsung konser Shilla on 7 sekitar 11 tahun yang lalu, pada saat acara ulang tahun di kota Yogyakarta. Meskipun begitu Soleh Solihun juga mengungkapkan sedikit rasa keresahannya mengenai aransemen salah satu lagu Shilla on 7 yang dinilainya terlalu meriah dari yang seharusnya. Keresahan saya cuma satu, wahai Eteros Kandra kenapa sebuah kisah klasik aransemennya jadi ceria kayak lagu party. Padahal daya tarik lagu itu adalah kontradiksi nuansa sendu dan optimisme yang bercampur di satu lagu, kata Soleh, dikutip dari akun Instagram Soleh Solihun. Eteros pun turut memberikan komentar terhadap isi caption Soleh Solihun yang ditujukan kepada Eteros, lantas Eteros membalasnya dengan kata santai, Ia juga ya, akan disendukan lagi khusus untuk Kang Soleh deh sambil memberikan emot ketawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.